Assalamualaikum selamat pagi kawan-kawan Nah ini beberapa telur ayam hutan yang tidak jadi menetas Ini ya satu terus ini dua ya Tiga Ini samo yang ini samo ini telur samo ini Nah memang kalau kita beli telur tetas untuk resikonya seperti ini kawan-kawan ya Gagal menetas ya seperti inilah Suka dukanya kalau netesin ayam telur ayam hutan hijau ya Nah untuk telur ini kita dapatkan dari tegalan atau hutan yang ada di sekitar kita ya Karena kita di desa Anggurga Kutoanyar Alhamdulillah ini masih banyak kawan-kawan untuk ayam hutan ya Jadi biasanya para petani itu mendapatkan telur kemudian kita beli Nah ini salah satu perbandingannya antara telur ayam hutan kecil ini Kemudian yang ini yang samo yang besar Nah makanya dari kemarin bayi yang nanya mas telur dijual harga berapa Saya pribadi belum berani menjual telur ayam hutan Karena rata-rata seperti ini kawan-kawan pasti ada resikonya tidak mentas Atau misalnya ini ya tidak fertil ya Karena ini ya kawan-kawan untuk misalnya kita budidaya ayam hutan pun Kadang telurnya pun tidak semua ini tidak semuanya bertelur Termasuk saya pribadi sampai hari ini untuk telur-telur ayam hutan Saya lebih banyak mengambil dari petani di sekitar yang biasanya ketegalan Yang ini ya dapat telur ayam hutan Nah ini semuanya telur ayam hutan kawan-kawan ini dapat dari beberapa petani ya Jadi karena memang di tempat kita itu masih banyak tegalan ya Atau hutan kecil lah tidak begitu luas Yang notabene masih banyak ayam hutannya Nah biasanya mereka dapat telur kemudian ya kita beli Nah untuk penetasan ya kita pakai mesin tetas kawan-kawan Kenapa pakai mesin tetas? Karena kalau kita ramkan di betina ayam kampung atau betina ayam bangkok Kalau itu biasanya untuk ayam hutan itu begitu netas dia nalurinya langsung bisa lari Nah ini kan repot kalau gitu ya Kalau mesin tetas nanti silakan pakai dari manapun bisa ya Untuk suhu ya sama 38 derajat lebih atau 39 Nah ini semoga yang vertil-vertil ini menetas ya Makanya itu kawan-kawan suka dukanya ya Dan untuk yang ayam hutan hasil tetasan telur ini untuk harganya memang agak sedikit mahal kawan-kawan Nah kemudian ini yang sudah menetas untuk DOC ayam hutan hijaunya ya Nah ini alhamdulillah kawan-kawan sudah banyak yang menetas Nah kemudian kenapa untuk ayam hutan hijau itu relatif mahal harganya ya Karena memang prosesnya tidak mudah ya Dan kadang kita ketika mengirim anakan pun kadang tidak kemudian sukses selamat sampai tujuan Nah ini juga bagian dari resiko untuk jual beli ayam hutan ya Makanya kenapa kemudian di channel ini kita review beberapa betina agar nanti teman-teman tahu Dan bisa ini ya sambil belajar intinya kawan-kawan Semoga kedepan banyak yang beterna ayam hutan hijau ya kawan-kawan Karena harapannya ayam hutan hijau ini akan terus lestari Baik itu di alamnya maupun di ternakan rumahan ya Untuk di Temanggung sendiri ayam hutan hijau ini masih lestari dan masih banyak ya kawan-kawan Hanya saja tidak sebanyak dulu Kita harus benar-benar tahu lokasi kemudian tahu petani yang biasanya dapat lah Nah intinya banyaklah kita sudah banyak petani yang di beberapa wilayah di Temanggung yang dekat dengan tegalan seperti ini Nah ini salah satu tegalan yang berada di desa Grogokuto Anyar ya Ini tempatnya asri ya Kemudian Alhamdulillah masih ada beberapa ayam hutan Coba nanti kalau kawan-kawan dengarkan ada kokoknya tidak nanti ya Kita cek Tidak ada beberapa ayam hutan hijau ini akan mencoba Ada tadi ya kawan-kawan coba kita dekati ya nanti Karena apa kalau untuk kelihatan memang susah Saya pribadi pun jarang kalau misalnya kita dekati biasanya ini Tapi itu kan panjang itu kan tegalan semua Dan biasanya para petani atau orang alit itu dapat telur ayam hutan disitu Kita dekati kesana ya Terima kasih telah menonton! 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 hutan hijau tetap lestari dimanapun berada ya kawan-kawan mungkin itu saja review dari saya terima kasih sudah menyaksikan nanti silakan bagi kawan-kawan yang ingin tahu beberapa peternak nanti bisa jawab di 085-643-844-225 ya intinya kalau untuk ayam hutan hijau ini memang tidak mudah dipelihara dan memang banyak resiko resikonya kawan-kawan ya ya kita perlu banyak belajar saya pribadi pun masih belajar ini kawan-kawan Oke terima kasih semoga sukses selalu salam rakyat bertenak salam solidaritas ternak Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati